Film diawali dengan memperlihatkan sebuah persidangan dimana terlihat seorang anak kecil sedang memperhatikan hakim yang sedang memfonis seorang kriminal dengan hukuman yang sangat ringan Tentu saja ia merasa tidak terima karena ternyata si tersangka itu sudah membunuh ibu tercintanya Si anak yang merasa hukuman itu tidak adil kembali mengingat betapa gejinya pria itu ketika membunuh sang ibu Namun sang hakim memfonis jika pembunuhan tersebut tidak disengaja yang membuat si anak tak bisa berbuat apa-apa 12 tahun pun berlalu terlihat si pria tersangka tadi mendatangi seorang supir bus dan langsung mengajarnya Alasan pria itu mengajar si supir karena ternyata si supir bus itu melaporkan kejahatan yang sudah ia lakukan Aksi pria itu pun membuat semua penumpang menjadi ketakutan namun mereka semua hanya diam saja karena diancam olehnya Lalu setelah buas mengajar si supir bus pria itu pun bergegas akan pulang Tapi ternyata pria itu terlihat diikuti oleh seseorang yang memakai pakaian serba hitam Si pria yang tahu jika ia diikuti pun lalu menanyakan apa maunya Karena pertanyaan itu tidak dijawab pria itu pun langsung hendak mengajarnya Namun ternyata pria misterius berbaju hitam itu lebih hebat dalam berkelahi dan langsung balik mengajarnya Dan ternyata pria misterius itu tak lain adalah si bocah kecil yang kini sudah beranjak dewasa Itu bisa dipastikan ketika dia mengatakan jika dia merasa sangat senang karena si pria itu tidak berubah sama sekali sejak dahulu Dia terus saja berbuat kejahatan dan hal itulah yang membuatnya bisa membalaskan dendam yang selama ini ia pendam Si anak yang sudah dewasa ini bernama Jiyong Dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat dan karena dendamnya sudah membara Ia pun dengan membabi buta memukul pria itu hingga ia tewas Setelah membunuh pria itu Jiyong pun pulang dan terlihat berpikir keras dengan apa yang telah ia lakukan barusan Kesokan harinya Sina akan memperlihatkan seorang dosen sedang mengajar di sebuah sekolah kepolisian Dan ternyata Jiyong merupakan murid di sana Jiyong sendiri terkenal sebagai murid yang pintar Tak hanya itu dia juga terkenal hebat dalam bergulat Itu bisa dibuktikan ketika ia dengan mudah mengalahkan kakak tingkat yang membuat si dosen merasa sangat kagum Setelah sekolah akademi selesai Jiyong pulang bersama kedua temannya yang bernama So Wung dan Do Gun Di sini Do Gun mengajak Jiyong untuk menikmati akhir pekan mereka dengan datang ke klub malam Namun Jiyong yang notapinya adalah anak baik-baik tak mau mengikuti kedua temannya itu Nah saat dalam perjalanan pulang Jiyong sempat membantu pekerjaan seorang nenek-nenek yang sedang mencari kardus bekas Setelah membantunya si nenek pun memberi Jiyong dua buah permen yang membuat Jiyong merasa iba terhadapnya Sesampainya di rumah Jiyong yang sedang bersantai pun melihat berita Dimana ada sepasang kriminal yang selalu lolos dalam hukum Walaupun kejahatannya selalu membuat masyarakat resah Mengetahui hal itu Jiyong pun kembali teringat dengan kejadian di masa lalu Dimana hukum di negaranya selalu tidak adil Untuk itu Jiyong pun langsung mencari tahu tentang sepasang kriminal tersebut Dan setelah mendapatkan beberapa informasi dia pun langsung mendatangi mereka Saat itu mereka berdua terlihat sedang menyuruh ibu-ibu dan anaknya pergi dari rumahnya Hingga tak lama berselang Jiyong pun datang dengan pakaian khasnya Dan langsung menghajar kedua kriminal tersebut dengan mudah Selain menghajar kedua kriminal itu Ternyata Jiyong juga mendatangi seorang dokter yang sering berbuat cabul dan selalu bebas dari hukuman Jiyong langsung menghajar dokter itu dan memperingatkan si dokter agar meminta maaf kepada para korban Serta tak melakukan perbuatan cabulnya lagi Nah aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh Jiyong itu ternyata terdengar ke telinga seorang reporter terkenal yang bernama Mireo Mireo sendiri merasa jika aksi yang dilakukan oleh Jiyong ini akan bisa mendongkrak rating acara miliknya Untuk itu Mireo pun meyakinkan atasannya agar selalu memberitakan apa yang telah dilakukan oleh Jiyong Karena ia yakin jika itu pasti akan sangat laku di masyarakat Awalnya sang atasan menolak usulan Mireo karena menurutnya masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk diberitakan Akan tetapi karena Mireo mengancam jika dia akan mencari saluran televisi lain untuk meliput Jiyong Sang atasan pun langsung menutujuinya Nah karena mereka belum tahu siapa yang melakukan aksi itu Mireo pun menamainya dengan sebutan vigilante Tak lama setelah Mireo memberitakan aksi sang vigilante Berita pun langsung menyebar hingga membuat kedua teman Jiyong tertarik dengan berita itu Dan penasaran siapa si vigilante tersebut Sementara Jiyong sendiri tak menyangka jika aksinya itu malah menjadi berita yang viral Di sisi lain Mireo semakin terobsesi dengan siapa sosok di bali vigilante Ia terus saja mencari cara agar tujuannya itu bisa tercapai Mireo yang menyadari jika aksi sang vigilante hanya dilakukan hanya di akhir pekan saja Lalu membuat sebuah rencana untuk memancingnya keluar Sementara itu Jiyong yang menjadi asisten dosen Tentu saja bisa mengakses data kepolisian yang membuatnya kembali mendapatkan informasi Jika ada seorang kriminal yang tercerat kasus kecelakaan Namun ia tidak mendapatkan hukuman yang setimpal Hal itu pun memicu Jiyong untuk kembali akan main hakim sendiri kepada si pelaku Namun ternyata aksi Jiyong itu harus ia urungkan setelah mengetahui Jika si pelaku terlihat sedang meminta maaf kepada keluarga korban Nah disini bisa terlihat jika Jiyong hanya akan melakukan aksinya kepada seorang kriminal Yang tidak mendapatkan hukuman setimpal dan menyesali perbuatannya Di sisi lain akibat Jiyong yang tak pernah melakukan aksinya di minggu ini Membuat Mireo tak mendapatkan bahan berita untuk acaranya Hal itu membuat dirinya terkena teguran dari sang atasan Mireo pun menjadi penasaran mengapa sang vigilante tak melakukan aksinya lagi Ia pun akhirnya baru menyadari Jika sang vigilante pasti tak mendapatkan informasi tentang target yang akan ia tangkap selanjutnya Untuk itu akhirnya Mireo pun memberikan umpan ke Jiyong Dengan memberitakan seorang kriminal yang melakukan aksi pencah bulan Namun ia tidak mendapatkan hukuman yang berat Dan ternyata umpan dari Mireo itu langsung direspon oleh Jiyong Karena setelah itu ia langsung mengakses data kepolisian untuk mencari informasi Mengenai si pelaku yang bernama Dok Heng Namun Jiyong tak langsung bertindak Karena ternyata masyarakat malah mendemo Dok Heng dengan mendatangi rumahnya Setelah berita yang disebarkan oleh Mireo viral Atasan Mireo pun lalu berkata pada Mireo bahwa vigilante pasti tak akan menampakkan dirinya Jika banyak masyarakat yang ada di sana Namun Mireo percaya jika sang vigilante pasti punya rencana tersendiri dan akan mengeksekusi si pelaku Untuk itu Mireo pun terus saja mengawasi rumah Dok Heng Karena dia yakin jika sang vigilante pasti akan bertindak Hingga saat malam hari Mireo melihat jika Dok Heng keluar menggunakan mobilnya Tanpa berfikir panjang Mireo pun mengikutinya Namun ia kehilangan jejak Karena ternyata banyak mobil serupa saat ia tiba di pelabuhan Kesokan harinya Pihak kepolisian pun mencurigai Dok Heng Jika dia kabur ke luar negeri Karena faktanya Dok Heng saat ini masih dalam pengawasan para polisi Akan tetapi Jiyong berpendapat berbeda Karena ketika ia ditanya oleh dosennya mengenai perilaku seorang pejahat Jiyong berpendapat Jika seorang pejahat itu pasti akan mendatangi lagi korbannya setelah ia mendapatkan ancaman Dan benar saja Ternyata Dok Heng sengaja membuat polisi kebingungan dengan berpura-pura kabur Dan saat itu Ia kembali mendatangi si korban untuk balas dendam Karena saat ini hidupnya menjadi tidak tenang Setelah beberapa hari ini terus didemo oleh masyarakat di rumahnya Dan ketika Dok Heng akan membunuh si wanita itu Tiba-tiba saja Jiyong datang dan langsung mengajarnya Jiyong pun dengan tenang memperingatkan Dok Heng agar berhenti melakukan kejahatan Namun Dok Heng yang sudah dipenuhi amarah Malah akan balik menyerang Jiyong Tapi dengan kemampuan bertarungnya Jiyong pun dengan mudah mengalahkan Dok Heng Bahkan ia langsung membunuhnya Sementara itu Mireo yang akhirnya menyadari jika dirinya salah langkah Langsung datang ke rumah korban Dok Heng Di tengah perjalanan ia hampir saja menabrak Jiyong Namun ia tak mencurigai Jiyong yang saat itu sudah berganti pakaian Sesampilnya di TKP Mireo pun sangat senang ketika melihat sebuah pesan dari sang vigilante Yang dituliskan di tembok menggunakan darah Dok Heng Pesan itu berbunyi Jika aksi yang ia lakukan merupakan keadilan yang sesungguhnya Setelah aksi Jiyong itu Berita pun semakin viral Dan kini masyarakat terbagi menjadi dua golongan Yaitu masyarakat yang mendukung vigilante dan masyarakat yang menolak vigilante Hal itu tentu saja membuat pihak kepolisian akan segera melakukan tindakan menangkap vigilante Karena ia terus saja berbuat seenaknya dan main hakim sendiri Si profesor dosen Jiyong pun juga ikut serta dalam mencari informasi tentang si vigilante Walaupun misi mereka mendapatkan tantangan dari masyarakat yang berpendapat Jika tak ada vigilante maka korban Dok Heng pasti sudah tewas Di sisi lain Mereo yang semakin terobsesi dengan sang vigilante Akan kembali memberikan umpan kepadanya Dengan memberitakan tiga kriminal yang bebas dari hukuman Jiyong yang saat itu sedang berolahraga bersama kedua temannya pun Kembali merespon umpan dari Mereo Kali ini dia sangat tertarik dengan seorang pria yang bernama So Dayok Yang membunuh matan bosnya serta anaknya Dan ketika kedua temannya sudah tertidur Jiyong kembali diam-diam mengakses data kepolisian milik sang profesor Untuk mencari tahu informasi mengenai Dayok Setelah membaca berita acara saat persidangan Jiyong pun dibuat kesal Karena Dayok bebas dari hukuman dengan alasan yang tak masuk akal Setelah itu Jiyong pun mencari informasi di akun sosial media milik Dayok Dan mengetahui sebuah klub malam yang sering ia datangi Dimana ternyata klub itu juga sering didatangi oleh kedua temannya Dan saat akhir pekan Jiyong pun mengutarakan kepada kedua temannya Jika ia ingin ikut bersama mereka ke klub malam tersebut Sesampainya di klub malam itu Jiyong pun langsung mencari sosok Dayok Dan matanya hanya tertuju padanya saja Sementara teman-temannya asik berjoget Jiyong terus saja mengawasi gerak-gerik Dayok Saat itu Jiyong pun mendengar Percakapan antara Dayok dan temannya Dimana Dayok mengungkapkan alasannya tidak terkena hukuman Karena ia bisa menipu sang hakim Namun saat Jiyong sedang fokus mengawasi Dayok Tiba-tiba ia didatangi seorang wanita cantik yang tertarik kepadanya Wanita itu terus saja merayu Jiyong agar berjoget dengannya Namun Jiyong yang masih fokus kepada Dayok Membuat si wanita itu langsung mengajak Jiyong keluar Dan menikmati sebuah narkoba yang ia dapat dari So Dayok Dan karena tidak bisa menahan rayuan dari si wanita Jiyong pun akhirnya larut yang membuatnya oleng akibat narkoba itu Dan ketika terbangun tiba-tiba Jiyong sudah berada di kamarnya Saat kembali ke asrama kedua temannya pun bertanya Apakah Jiyong baik-baik saja setelah ditinggal mereka di dalam klub malam Jiyong yang mendengar perkataan itu tentu saja menjadi heran Karena ia tidak bisa mengingat kejadian semalam Malam harinya Jiyong kembali mencari tahu tentang Dayok Dimana kali ini Jiyong melihat jika korban dari Dayok adalah anak kecil Yang membuat amarah Jiyong pun semakin memuncak Setelah Jiyong mengetahui jika Dayok juga seorang pengedar narkoba Ia pun kembali mencari tahu bagaimana ia bisa mendapatkan serta mengedarkan narkoba tersebut Ternyata hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan narkoba yang dimiliki oleh Dayok Jiyong yang tak ingin melepaskan sedikitpun informasi dari Dayok Terlihat selalu mengawasinya setiap hari Dari mulai Dayok menjual narkoba ke pelanggannya hingga sebuah rumah rahasia untuk menyimpan uang miliknya Singkatnya Jiyong pun mulai bertindak dengan menaruh sebuah kertas di mobil Dayok Di kertas itu tertulis jika Dayok harus segera menyerahkan dirinya ke pihak yang berwajib Dan juga tertera sebuah nomor di sana Akan tetapi saat itu Dayok mengabaikan pesan Jiyong tersebut Dan langsung menyuruh bawahannya untuk melacak nomor yang telah diberikan Jiyong Lalu ketika Dayok sedang di klub malam Ia dibuat panik ketika kembali dikirimi hadiah oleh Jiyong Hadiah yang dikirim kali ini berupa foto rumah rahasia milik Dayok Yang seketika membuat Dayok pun panik dan langsung menuju ke sana Saat sudah sampai Dayok menyedari jika rumah itu sudah dibobol Dan isi perangkasnya sudah kosong Lalu tak berselang lama Jiyong pun memanggil Dayok Dan langsung menjatuhkan semua isi tas yang berisi uangnya Ketika Jiyong membakar semua uang itu Dayok pun sangat marah dan hendak mengajar Jiyong menggunakan senjata Namun dengan mudahnya Jiyong pun langsung bisa melumpukan Dayok Jiyong yang sudah sangat marah pun kemudian merantai Dayok Dan saat itu ia memperlihatkan video anak kecil yang menjadi korban pembunuhannya Jiyong pun lalu menyuruh agar Dayok meminta maaf kepada semua korban yang telah ia bunuh Lalu tak lama setelah itu Jiyong pun terlihat sudah kembali ke rumah dan langsung tertidur Keesokan harinya para polisi mulai berdatangan ke TKP karena ternyata Dayok sudah tewas Dan karena kejadian tersebut para polisi pun mengadakan konferensi pers jika mereka akan segera menangkap si vigilante Yang selalu berbuat hakim sendiri Bahkan para petinggi polisi kini sudah membentuk tim khusus untuk misi penangkapan si vigilante Sementara di kantor berita tempat Mirio bekerja Semua pegawai merayakan karena saat ini acara berita yang mereka kerjakan sukses besar Dan mendapatkan rating tertinggi Namun berbeda dengan Mirio karena dirinya belum merasa puas Karena ia belum bisa mengungkap siapa si vigilante itu Kemudian ia pun kembali menyuruh semuanya untuk bekerja Karena masih banyak kriminal yang bisa dibuat umpan agar si vigilante kembali melakukan aksinya Di sisi lain Para petugas polisi yang sebelumnya ditugaskan untuk menangkap si vigilante dibubarkan Karena para atasan sudah membentuk tim khusus Dimana tim khusus itu akan dipimpin oleh seorang polisi yang hebat bernama Cho Heon Cho Heon sendiri merupakan seorang polisi yang sangat ditakuti para kriminal Bahkan polisi sekaligus Dan kita pun akan diperlihatkan sosok Cho Heon Yang saat itu mendatangi bawahan Deok yang sedang bermain judi Setelah menunjukkan kekuatannya Cho Heon langsung mengintrogasi anak buah Deok di atas gedung Dimana saat itu bawahan Deok malah berusaha menyerang Heon Tentu saja saat itu dengan mudah Heon melumpuhkan anak buah Deok Hingga ia tergantung di atas gedung Karena ketakutan akhirnya bawahan Deok pun memberi tahu informasi Jika sebelum Deok mati dia sempat menyuruhnya untuk menelpon nomor Dimana nomor tersebut ternyata adalah badan narkotika negara Setelah mengetahui informasi tersebut Heon pun menelpon seseorang dan mengatakan Jika sebentar lagi ia pasti akan bisa menangkap sang vigilante Singkat cerita setelah aksi vigilante viral di berbagai media Tanpa diduga Ditiru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Mereka seolah menjadi seorang vigilante Dan menghukum para penjahat tanpa mencari tahu terlebih dahulu informasi Apakah para penjahat itu sudah dihukum dengan adil atau tidak Berbeda dengan Jiyong Yang tak akan melakukan aksinya jika si penjahat sudah mengakui kesalahannya Para vigilante palsu ini Tak memandang bulu walaupun si penjahat sudah meminta maaf kepada korban Dan mengakui perbuatannya Akibat kejadian tersebut Kini sosok vigilante yang asli pun menjadi incaran berbagai media Karena akibat perbuatannya Kini masyarakat meniru aksinya Bahkan kini tingkat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum pun semakin berkurang Heion yang kini diberikan misi untuk menangkap sang vigilante pun terlihat sangat kesal Dengan berbagai kejadian yang telah terjadi di tengah masyarakat Karena menurutnya Perbuatan sang vigilante adalah sebuah bentuk kejahatan Dengan dibalut dengan kepahlawanan Di sisi lain Jiyong yang mengetahui semua kejadian itu pun Tak menyangka jika perbuatannya kini ditiru oleh banyak orang Dan saat Son Bu mengatakan Jika perbuatan masyarakat bukan karena ikut-ikutan Melainkan hanya termakan dengan berita saja Membuat Jiyong mengungkapkan Jika mereka tak akan melakukan aksi itu Jika hukum yang berlaku bisa adil Dan membuat semua penjahat menjadi jerah Perkataan itu pun sontak saja membuat Son Bu mulai heran dengan Jiyong Karena kini Ia terlihat berbeda dan seolah mendukung aksi vigilante Kembali ke Heion Terlihat kini ia bersama timnya Terus mencari informasi mengenai sang vigilante Namun disini anggota tim pun mulai frustasi Karena kini mereka semakin susah untuk mencari vigilante yang asli Karena banyak masyarakat yang melakukan aksi yang sama Heion pun tak peduli dengan semua itu Dan terus menyuruh para anak buahnya menemukan vigilante yang asli Karena jika hal ini dibiarkan Maka masyarakat akan semakin tak percaya dengan hukum Profesor yang berada disana pun sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Heion Jika mereka tak segera menangkap sang vigilante asli Maka masyarakat akan semakin main hakim sendiri Dan tak percaya kepada hukum Sementara itu Mireo yang kini sadar jika masyarakat Mula ikut-ikutan dengan aksi vigilante Tak mempermasalahkan hal tersebut Bahkan Ia malah ingin kembali memancing vigilante dengan memberikan umpan Yaitu dengan memberitakan seorang kriminal yang bebas dari hukuman Setelah menabrak seorang hingga tewas Dan umpan dari Mireo itu ternyata langsung diterima oleh Jiyong Dimana kini Jiyong yang berada di ruangan profesor Kembali mengakses data kepolisian Untuk mencari tahu kasus tersebut Saat Jiyong melihat video kasus tersebut Jiyong pun dibuat emosi Karena saat kejadian itu terjadi Sang supir sebenarnya Bisa langsung membawa korbannya ke rumah sakit Namun Sang supir malah tak melakukannya Bahkan Ia malah menindas korbannya hingga tewas Namun Saat Jiyong akan menggali lebih dalam informasi tentang kasus itu Tiba-tiba saja Son Wu masuk ke ruangan yang membuat Jiyong seketika terkejut Son Wu langsung menanyakan Kenapa Jiyong malam-malam ada di ruangan profesor Jiyong pun lalu beralasan Jika ia sedang merapikan file-file milik profesor Alasan itu pun diterima oleh Son Wu Walaupun kini ia menjadi semakin curiga dengan sikap Jiyong yang aneh Kesokan harinya Jiyong yang ingin tahu informasi tentang si supir truk Lalu mendatanginya di tempat ia bekerja Di sana tanpa sengaja Jiyong melihat betapa pejatnya si supir truk Ketika ia didatangi oleh ibu si korban yang meminta pertanggung jawabannya Si supir itu Malah mengabaikan ibu korban dan mendorongnya hingga ia terjatuh Hal itu tentu saja membuat Jiyong akan segera melakukan aksi vigilantinya kepada si supir truk Karena dia belum juga mengakui kesalahannya Malam harinya terlihat si supir truk sedang berada di kolam pemandian air hangat Ketika ia sedang bersantai dan menikmati rendamannya Tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian khas vigilante dan langsung membunuhnya dengan cara menengalamkannya di dalam kolam Namun ternyata vigilante tersebut bukanlah Jiyong Karena di saat yang sama ternyata Jiyong sedang membantu si nenek yang sedang mengumpulkan kardus bekas untuk dijual Saat Jiyong melihat berita kematian si supir truk Ia pun merasa terkejut Karena ada seseorang yang mengaku sebagai vigilante dan langsung membunuh si supir truk Jiyong pun penasaran mengapa si vigilante palsu itu bisa tahu Jika target Jiyong selanjutnya adalah si supir truk Di sisi lain Hyeyeon yang sudah tiba di TKP pembunuhan merasa aneh Karena menurutnya ini bukanlah perbuatan vigilante asli Karena motif dan caranya sangat berbeda Setelah kejadian tersebut Media saingan Mirio mulai ikut-ikutan memberikan umpan kepada sang vigilante Dengan memberitakan tiga pelaku kriminal yang tidak mendapatkan hukuman yang berat Dan karena berita itu Kini vigilante palsu pun kembali melakukan aksinya dengan mendatangi ketiga pelaku kriminal itu Untuk membunuhnya Walaupun sebenarnya mereka sudah meminta ampun dan mengakui kesalahannya Setelah kejadian tersebut Kini masyarakat dibuat gaduh dengan aksi sang vigilante palsu Bahkan ia yang ingin menjadi terkenal Langsung mengunggah video dirinya dan memperingatkan kepada semua pelaku kriminal Agar mereka waspada Dirinya juga mengatakan jika dia tak akan menghentikan aksinya Walaupun para polisi memburunya Karena ia menganggap hukum sudah tak berpihak kepada para korban Jiyong yang melihat video viral itu tentu saja semakin marah dengan aksi vigilante palsu Yang sudah merusak apa yang telah ia mulai Sementara Hyeyeon yang awalnya akan mencari vigilante yang asli Kini tak akan pandang bulu dan akan menanggap semua orang yang melakukan aksi serupa Karena jika ini dibiarkan begitu saja Maka mereka akan merasa paling hebat Di sisi lain Mirio yang tahu jika yang ada di video itu bukanlah sang vigilante asli Meminta kepada atasannya untuk ikut di sebuah acara debat Agar memancing vigilante asli keluar Dan membuktikan jika dirinya berbeda dengan vigilante palsu Dan ketika acara debat itu berlangsung Ternyata Jiyong menontonnya Dan ia pun kembali teringat dengan kenangan masa lalu saat kehilangan sang ibu Ketika Mirio mengatakan jika perbuatan seorang kriminal akan membuat keluarga korban menjadi menderita Dan alasan itulah mengapa kini Jiyong menjadi seorang vigilante Di sisi lain si nenek yang setiap hari mencari kardus bekas terlihat sedang dimarahi oleh seorang pria yang hendak lewat Karena si nenek menghalangi jalannya Nah karena si nenek yang sudah paruh baya dan terlalu lama menyingkirkan gerobaknya Membuat si pria itu pun tak sabar dan langsung menabrak si nenek hingga ia tewas Kejadian tersebut ternyata diketahui oleh seorang pedagang kedai Yang tentu saja ia langsung menghajar pria kejam tadi Hingga saat kejadian itu ditangani oleh para polisi Si pria kejam tadi malah dibawa ke rumah sakit karena lukanya Sementara si pemilik kedai malah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Jiyong yang mengetahui si nenek meninggal akibat perbuatan pria kejam tadi terlihat sangat emosi Akan tetapi karena kini Jiyong belum libur Ia pun tak bisa untuk keluar asrama hingga ia tidak bisa tertidur karena terus kepikiran dengan si nenek Begitu juga dengan Son Woo yang saat itu juga tidak bisa tertidur Dan terus mengawati gerak-gerik Jiyong yang setiap hari semakin aneh Saat libur akhir pekan pun Son Woo yang biasa pergi ke klub malam kali ini Ia malah beralasan jika ia akan ada suatu urusan Di sisi lain terlihat seorang pria yang bernama Sunil sedang menggedor-gedor pintu rumah seseorang Ternyata Sunil ini adalah kakak dari si pria kejam yang sudah membunuh si nenek Dia datang ke rumah si nenek untuk menemui suami si nenek yang saat itu sedang terparing sakit Tujuannya tak lain adalah untuk menyogok suami nenek agar kasus ini bisa selesai dengan damai Nah kesal karena tak digubris suami si nenek Sunil pun kembali ke kantornya dan tak berselang lama Tiba-tiba saja Jiyong datang ke sana untuk mengajar Sunil dan mengancamnya Di sisi lain Mido yang mempunyai intuisi kuat Jika sang vigilante asli akan keluar mendatangi tersangka pembunuhan si nenek Menyuruh tim berita untuk bersiaga di sekitar rumah sakit tempat si pria kejam itu dirawat Di sisi lain para polisi pun juga sudah menyiapkan diri Termasuk Heon yang kini berada di rumah sakit untuk menjaga si pria kejam di ruangannya Namun di saat itu polisi yang sedang menjaga si pria itu tiba-tiba mendapatkan laporan Jika mobilnya ada yang menabrak di parkiran Ketika polisi itu sedang menuju ke parkiran Jiyong kemudian datang dan langsung membungkam mulut si pria Serta mengancamnya agar ia segera mengakui kesalahannya Walaupun Jiyong sudah sangat marah karena kehilangan sosok si nenek Namun dia masih memberi ampun dan memberikan kesempatan si pria itu untuk mengakui kesalahannya Tak berselang lama Heon yang hendak menuju kamar si pria terlihat berpapasan dengan Jiyong Yang menyamar sebagai dokter Heon pun langsung merasa curiga dengan Jiyong Namun perhatiannya teralihkan ketika mendengar teriakan si pria di kamarnya Ketika melihat si pria yang sudah ketakutan Heon pun menyadari jika sang vigilante adalah pria yang berpapasan dengannya tadi Heon dan para bawahnya pun langsung berusaha mengejar Jiyong Akan tetapi sayangnya Jiyong berhasil lolos Dan ketika mereka sampai di luar rumah sakit Tiba-tiba si pria kejam yang tadi berada di kamarnya terjatuh dari atas Ternyata itu adalah perbuatan si vigilante palsu yang kehadirannya disadari oleh Jiyong Jiyong yang penasaran dengan siapa pendirunya itu langsung mengejarnya yang saat itu dia menaiki mobil ambulan Namun anehnya vigilante palsu malah mempersilahkan Jiyong ikut bersamanya Bahkan ia juga tahu nama Jiyong Ketika sampai di suatu parkiran atap gedung Si vigilante palsu pun mengungkapkan kesenangan hatinya Karena ia bisa bertemu dengan Jiyong yang sangat ia kagumi Jiyong pun penasaran Karena bagaimana bisa vigilante palsu mengetahui namanya Bahkan ia juga pasti tahu target yang akan ia incar Si vigilante palsu pun lalu mengatakan jika ia merupakan penggemar berat Jiyong Bahkan dirinya mengaku jika dialah yang sudah membantu Jiyong mengajurkan bukti-bukti Seperti rekaman CCTV agar Jiyong tidak ketahuan Disini ia juga meminta kepada Jiyong untuk diangkat menjadi asistennya Namun Jiyong yang masih penasaran dengan siapa dipalik topeng itu menolak tawaran tersebut dan langsung mengajarnya Namun ternyata kemampuan si vigilante palsu tak kalah hebat dengan Jiyong Bahkan ia mampu mengimbanginya Akan tetapi Jiyong sedikit lebih unggul yang membuat si vigilante palsu pun terpojok Disini Jiyong pun lalu menyuruhnya agar segera menjauh serta tak lagi mengikuti aksinya menjadi vigilante Sementara itu Mirio yang mengutus beberapa kameramen di sekitar rumah sakit Akhirnya sekilas berhasil merekam Jiyong yang sedang melakukan aksinya Di sisi lain Jiyong yang sudah kembali ke rumah terlihat sedang mengobati luka di wajahnya Hal itu tentu saja akan menimbulkan pertanyaan saat ia kembali ke asrama kepolisian nanti Namun tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan dari vigilante palsu yang mengatakan Jika Jiyong akan mendapatkan bantuan alibi jika nantinya Jiyong ditanyai dari mana luka di wajahnya itu Keesokan harinya Sin akan memperlihatkan siapa sosok si vigilante palsu itu Yang ternyata dia adalah seorang pemimpin perusahaan besar yang sangat berpengaruh di Korea Bernama Kang Ok Ternyata dengan semua fasilitas yang selama ini ia punya Ia bisa mengetahui semua gerak-gerik dari Jiyong Bahkan ia kini tahu jika Mirio mempunyai rekaman Jiyong saat sedang melakukan aksinya Hal itu langsung membuat dirinya memerintahkan anak buahnya agar segera dipertemukan dengan Mirio Malam harinya terlihat Sunil yang ternyata seorang gangster mengumpulkan bawahannya Dan memarahi mereka karena mereka tidak bisa menjaga adiknya Tak lama kemudian Heon datang dan meminta kepada Sunil untuk memberikannya rekaman CCTV saat vigilante datang Serta memperingatkan Sunil agar tak melakukan apapun jika ia ingin selamat Sunil yang notabene adalah seorang gangster Tentu saja menolak Namun karena Heon adalah seorang polisi yang tak takut kepada siapapun Membuat Sunil pun akhirnya kijab dan langsung menuruti perintahnya Kembali ke Kang Ok yang merupakan orang berpengaruh di Korea Dengan mudahnya ia akhirnya bisa bertemu dengan Mirio Nah ketika mereka berbicara berdua Kang Ok pun langsung to the point dengan tujuannya Yaitu untuk melindungi identitas vigilante Mirio yang mendengar perkataan tersebut Tentu saja merasa bingung dan langsung menanyakan alasannya Kang Ok pun lalu menjawab Jika nantinya Mirio pasti akan tahu jawabannya Lalu ia pun langsung pergi sambil membawa flash disk yang berisi rekaman Ji Yong Di sisi lain, Heon yang sedang mengadakan rapat bersama bawahannya Terlihat mengetahui sebuah fakta tentang perbedaan si vigilante asli dan palsu Dimana si vigilante palsu mempunyai fasilitas dan alat-alat yang mempermudah aksinya Sementara vigilante asli selalu tahu gerak-gerik yang akan dilakukan oleh para polisi Untuk itu, Heon pun akan mendatangi sang profesor untuk mendiskusikan masalah tersebut Saat Heon sampai di akademi polisi Dia kembali berpapasan dengan Ji Yong Yang membuatnya merasa ia mengenal Ji Yong dan pernah bertemu dengannya Namun, ia langsung pergi karena tujuannya adalah untuk bertemu dengan sang profesor Nah, Heon pun langsung mengungkapkan apa yang sudah ia temukan mengenai fakta-fakta mengenai vigilante yang selalu tahu gerak-gerik para polisi Hal itu membuatnya curiga jika sang vigilante adalah anggota kepolisian Ia yang curiga dengan Ji Yong tadi lalu meminta kepada profesor untuk memperlihatkan foto-foto muridnya Akan tetapi, si profesor menolak hal itu karena itu merupakan sebuah privasi Heon pun tak bisa untuk memaksa sang profesor karena ia sangat menghormatinya Namun yang pasti, ia sudah mulai menemukan titik terang mengenai siapa dibalik vigilante Di sisi lain, Mireo terlihat sedang mencari informasi mengenai seorang bisnismen yang sering membuat kriminal Namun dirinya selalu bisa lolos dari hukuman karena pengaruhnya yang kuat Mireo berencana akan menjadikan bisnismen yang bernama Sang Du itu umpan untuk vigilante Kembali ke Heon, terlihat dia mendatangi sebuah restoran Dimana saat itu si vigilante mendatangi Sunil Ia pun lalu meminta rekaman CCTV saat kejadian itu terjadi kepada pegawai disana Namun ketika mengetahui jika Sunil sudah kesana untuk memintanya Heon pun langsung marah dan mendatangi markas Sunil Dan langsung menghajar semua bawahan Sunil yang membuat Sunil seketika menjadi ketakutan Mengetahui kekuatan yang begitu hebat dari Heon membuat Sunil pun tak bisa berkata apa-apa Dia lalu meminta maaf karena sudah mengabaikan perintahnya untuk tetap diam Sementara itu di akademi kepolisian saat pelajaran sedang berlangsung Si profesor melihat jika Jiyong mengalami luka di wajahnya Ia pun lalu bertanya apa penyebabnya Jiyong kemudian menjawab jika luka di wajahnya ia dapat ketika ia berlatih judul dengan teman yang ada di dekat rumahnya Namun tentu saja si profesor tak mempercaya alasan Jiyong tersebut Lalu tak berselang lama seorang staff masuk dan memanggil Jiyong karena ada petugas polisi yang mencarinya Ternyata petugas polisi itu hanya ingin meminta keterangan atas aksi Jiyong Yang telah menyelamatkan seorang wanita dari orang mabuk semalam Hingga membuat Jiyong mendapatkan luka di wajahnya Awalnya Jiyong merasa bingung dengan semua ini Namun ketika ia mengingat pesan dari Kang Ok yang akan memberikannya alibi akibat luka di wajahnya Jiyong pun lalu mengikuti sandiwara itu Dan mengaku kepada si profesor jika memang tadi malam ia menyelamatkan gadis tadi Hingga membuat wajahnya terluka Lalu malam harinya Jiyong yang terus berpikir akhirnya membalas pesan dari Kang Ok Dan ternyata pesan dari Jiyong sangat dinantikan oleh Kang Ok Itu bisa terbukti ketika pesan itu sampai kepadanya ia terlihat begitu gembira Sementara itu Mirio terus mencari tahu informasi mengenai Sang Du Ia lalu bertanya kepada temannya jika ternyata Sang Du adalah orang yang sangat berbahaya dan kejam Ternyata saat itu teman Mirio ini juga akan mewancarai seorang artis yang akan memberikan informasi Tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh Sang Du Lalu Sin pun akan memperlihatkan sosok Sang Du yang saat itu mendatangi sebuah gudang Untuk menghukum dua orang yang sudah berani melaporkannya ke polisi Ternyata Sang Du yang dikenal sebagai orang kejam terbukti ketika ia menyuruh para anak buahnya untuk membunuh dua orang tersebut dengan cara yang sangat sadis Yaitu membiarkan mereka menjadi santapan para babi yang kelaparan Kesokan harinya Mirio ternyata ikut temannya untuk mewancarai si artis di rumahnya Namun saat mereka sampai di rumah tersebut mereka dibuat terkejut karena artis tersebut sudah tewas tergantung Disini Mirio pun curiga jika ini bukanlah aksi bunuh diri melainkan pembunuhan Namun pihak kepolisian tetap menganggap jika kasus ini adalah kasus bunuh diri Hal itu tentu saja membuat Mirio merasa harus mencari tahu sesuatu untuk membuktikan kaitan kematian si artis dengan Sang Du Di sisi lain Jiyong yang bersama kedua temannya terlihat berada di terminal dan akan pulang ke rumah Saat itu tak disangka Jiyong didatangi kembali oleh wanita yang saat itu mengaku telah ditolong olehnya Mengetahui jika ini adalah pesan dari Kang Ok Jiyong pun memutuskan untuk mengikuti si wanita dan menyuruh kedua temannya untuk pulang terlebih dahulu Namun di saat yang sama Jiyong menyadari jika disana ada Hyeyeon yang sedang mengawasinya Menyadari jika ini akan berbahaya dengan identitasnya Jiyong pun menyuruh wanita itu untuk pergi dahulu sementara ia akan menemui Hyeyeon Tanpa basah basi Hyeyeon pun langsung menanyakan kepada Jiyong apakah dia mengetahui tentang vigilante Jiyong pun menjawab jika dirinya mengetahui karena dia sering melihat berita tentangnya Dia juga menjadikannya sebagai bahan laporan untuk ujiannya nanti Mendengar jawaban itu Hyeyeon pun menjawab bagaimana bisa vigilante menulis laporan mengenai dirinya sendiri Ternyata Hyeyeon sudah tahu jika sang vigilante itu adalah Jiyong Namun dia tak langsung menangkapnya karena Hyeyeon tahu jika Jiyong mempunyai bakat Dan ia hanya mengingatkan Jiyong agar tak mengulanginya lagi Namun Jiyong menjawab jika dirinya tak mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan Hyeyeon tadi Hal itu membuat Hyeyeon pun kesal dan mengepalkan tangannya seolah-olah dia ingin mengajar Jiyong Namun dia kembali teringat dengan perkataan profesor Jika identitas vigilante terungkap sebagai pria baik seperti Jiyong Maka nantinya masyarakat akan menganggap aksinya itu sebagai pahlawan Dan masyarakat tak akan lagi percaya kepada hukum Serta suatu saat pasti akan muncul vigilante-vigilante baru seperti Jiyong Untuk itu profesor dan Hyeyeon pun merencanakan untuk membuat Agar nantinya yang ditangkap adalah vigilante yang mempunyai sifat kejam Agar masyarakat menyakini jika sang vigilante yang mereka yakini pahlawan ternyata seorang penjahat yang kejam Karena kesepakatan itulah membuat Hyeyeon akhirnya mengurungkan niatnya untuk menangkap Jiyong Setelah itu Jiyong kembali bertemu si wanita suruhan Kang Oak di kafe Di sini Jiyong ingin mengetahui siapa sosok di bali vigilante yang menirunya Namun ternyata si wanita itu tidak tahu menahu apa yang dimaksud oleh Jiyong Lalu tak lama berselang Jiyong pun mendapatkan telepon yang ternyata itu dari Kang Oak Yang mengatakan jika dirinya melihat saat Jiyong berbicara dengan Hyeyeon Mendengar hal itu Jiyong pun menyadari jika saat ini Kang Oak sedang berada di sekitarnya Jiyong pun langsung menanyakan apa maksud dari Kang Oak yang selalu membantunya Kang Oak menjawab jika dirinya ingin sekali dianggap dan dijadikan asisten oleh Jiyong Karena dirinya sangat kagum dengan aksi-aksi yang telah dilakukan oleh Jiyong Dirinya juga berjanji akan membantu Jiyong lepas dari gangguan Hyeyeon yang kini sudah mengetahui identitasnya Mendengar tawaran itu Jiyong pun akan kembali memikirkannya Namun sebelumnya ia meminta agar Kang Oak meretas handphone milik Hyeyeon Agar dirinya bisa tahu semua gerak-gerik yang akan dilakukan olehnya Mendengar syarat itu Kang Oak pun merasa sangat senang karena tentunya hal itu sangatlah mudah dilakukan Sementara itu Mirio dan temannya datang ke sebuah pelabuhan Dimana itu merupakan petunjuk terakhir dari sang artis sebelum dirinya tewas Saat mereka membuka sebuah kudang yang tergerendel Mereka pun dibuat terkejut karena di dalamnya terdapat banyak sekali server yang kemungkinan itu adalah milik Samdu Ketika Mirio dan temannya sedang berkeliling untuk mencari sesuatu yang kemungkinan akan bisa dijadikan bukti Tiba-tiba datanglah seorang yang membuat mereka berdua pun harus segera bersembunyi Namun ternyata orang tersebut sudah tahu kehadiran Mirio dan temannya itu Sehingga ia pun terus mencari mereka Karena keadaan mulai mendesak Mirio pun akhirnya keluar untuk memancing orang tersebut Namun naasnya teman Mirio malah tertangkap dan langsung dibunuh Mirio yang merasa ketakutan pun langsung bergegas kabur dengan mobilnya Sebelum kabur ternyata pria sadis itu tetap berusaha menangkap Mirio Beruntungnya Mirio segera tancap gas dan pergi dari sana Lalu di malam harinya Mirio pun kembali ke sana dengan membawa banyak polisi Namun anehnya saat mereka membuka kudang tersebut di dalamnya sudah bersih tak tersisa apapun Hal itu membuat para polisi pun menganggap jika laporan Mirio mengada ada saja Tentang banyaknya server ilegal dan mayat temannya yang ada di dalam Sin lalu akan berpindah ke Hyeyeon yang saat itu sedang berolahraga Tiba-tiba kembali dihubungi oleh atasannya Di sini bisa terlihat jika Hyeyeon ini hanya dijadikan boneka saja oleh atasan polisinya tersebut Karena ia terus saja menyuruhnya segera menangkap sang vigilante karena dianggap bisa membahayakan keberadaannya Sementara itu Jiyong yang masih berlatih tiba-tiba mendapatkan pesan dari Kang Ok Yang mengatakan jika dia sudah mengirimkan pesanan Jiyong dan meletakkannya di sebuah loker bawah tanah Tanpa berlama-lama lagi Jiyong pun langsung datang ke loker tersebut untuk mengambil sebuah handphone Dimana di dalamnya sudah terhubung dengan handphone milik Hyeyeon Namun saat Jiyong mengecek semua panggilan serta pesan-pesan yang ada di handphone milik Hyeyeon Perhatian Jiyong teralihkan ketika ada sebuah berita dari acara milik Hyeyeon Yang memberitakan kasus bunuh diri si artis yang penuh kejanggalan Di berita itu juga memberitahukan jika si artis merupakan bawahan Kim Sang Du Yang faktanya dia berniat akan membeberkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Sang Du Namun semua itu bisa dihindari oleh Sang Du Karena ia selalu mendapatkan bantuan dari oknum petinggi kepolisian yang disebut si tikus Sementara itu Sang Du yang sedang bersantai pun mendapatkan telepon dari si tikus Yang ternyata dia adalah atasan dari Hyeyeon Dengan perintah dari Sang Du, si tikus pun kemudian menyuruh atasan stasiun berita di kantor Mireo Agar menghentikan program yang dijalankan oleh Mireo Bahkan Mireo juga diperhentikan sementara dari pekerjaannya menjadi seorang jurnalis Bukan hanya itu saja, karena berita tadi pria yang membunuh teman Mireo Juga terlihat menyuruh bawahannya untuk segera membunuh Mireo Saat Mireo berada di parkiran, Mireo pun hendak diculik olehnya Namun untungnya saat itu Hyeyeon datang dan menolong Mireo Hyeyeon kemudian menyuruh agar Mireo tak lagi memberikan informasi apapun kepada Sang Vigilante Jika dirinya ingin selamat Hal itu tentu saja membuat Mireo penasaran dengan perbuatan Hyeyeon Yang menurutnya Hyeyeon sudah tahu siapa sosok Vigilante tersebut Setelah Mireo pergi, Hyeyeon pun mengintrogasi pelaku dan menanyakan siapa yang sudah menyuruhnya Awalnya si pelaku tak mau mengatakan apapun Namun ketika ia kembali dihajar, ia pun akhirnya mengatakan semuanya Jika orang yang menyuruhnya bernama Mr. Bang Yang mempunyai kemampuan bela diri tingkat tinggi Angkat tetapi, ia tidak tahu di mana lokasi dari Mr. Bang Dan yang tahu lokasinya hanyalah bawahan Sang Du yang dijuluki si botak Mendengar semua informasi itu, Hyeyeon pun langsung datang ke tempat si botak untuk menayainya Sesamanya di sana, Hyeyeon langsung disambut beberapa bawahan si botak Yang dengan mudahnya Hyeyeon langsung mengajar mereka semua Setelah itu, media pun memberitakan jika orang yang telah ditangkap oleh Hyeyeon merupakan Vigilante asli Karena di sana banyak sekali sampel DNA para korban-korban yang telah dibunuh Berita itu pun langsung menyebar yang membuat masyarakat beranggapan Jika selama ini, Vigilante yang dianggap sebagai pahlawan ternyata adalah sebuah organisasi kriminal yang berbuat seenaknya Mirio yang mengetahui berita itu pun terlihat tersenyum dan langsung dipanggil atasan yang menyuruhnya untuk mengundurkan diri Karena berita yang selama ini diberitakan oleh Mirio merupakan pembodohan bagi masyarakat Sementara itu, Hyeyeon juga terlihat tersenyum setelah melihat berita tadi Dan tak berselang lama, ia kembali melakukan aksinya dengan mendatangi seorang kriminal yang sudah bebas dari penjara Namun dirinya kembali melakukan hal kriminal yang sama Tanpa berlama-lama, Jiong pun langsung membunuh kriminal tersebut Lalu, dia juga sempat melihat beberapa berkas-berkas penting yang berada di sana Nah, aksi Jiong itu lalu kembali menjadi berita utama Yang membuat masyarakat kembali percaya dengan Sang Vigilante Dan menganggap jika berita kemarin adalah hoaks Mirio pun langsung berteriak di depan semua karyawan kantor Dan seolah memberikan sindiran kepada atasannya yang sudah melakukan kesalahan Karena telah memecat dirinya Begitu juga dengan Kang Ouk yang merasa kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Jiong Nah, ternyata dokumen-dokumen penting tadi merupakan rahasia dari Sang Du Yang seketika bahwa Sang Du pun melaporkan hal tersebut kepadanya Sang Du yang saat itu sedang melakukan pencitraan di sebuah tempat Kemudian langsung pergi dan menyuruh bawahannya untuk segera menyelamatkan semua asetnya Dengan mentransfernya ke luar negeri Sementara itu, Jiong yang akan kembali melakukan aksinya terlihat diikuti oleh Heon yang langsung mengejarnya Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga ketika sudah terpocok Akhirnya Jiong pun berhenti Di sini, Heon kembali mengingatkan Jiong agar berhenti melakukan perbuatannya tersebut Akan tetapi, Jiong tetap pada pendiriannya jika dia ingin membuat sebuah hukuman sendiri Bagi para kriminal yang bisa seenaknya merasakan udara bebas Jiong juga berani menyindir Heon yang menjalankan misinya ini bukan untuk keadilan Melainkan hanya menjadi pernikah para atasan yang hanya mementingkan dirinya sendiri Jiong juga ingin membuktikan kepada Heon dan masyarakat Jika hukum di negara ini sudah tidak adil Karena siapa yang mempunyai kekuasaan, dialah yang akan menang Namun, Heon yang memiliki pendapat berbeda mengatakan Jika tidak ada hukum yang berlaku, maka semua orang pasti akan berbuat seenaknya Merasa Heon tidak satu visi dengannya Jiong pun langsung berusaha mengajarnya Akan tetapi, kekuatan Jiong ternyata masih sangat jauh berada di bawah Heon Dan dengan sangat mudah, Heon mengajar Jiong hingga ia babak belur Saat Jiong sudah terpojok, Heon mengatakan jika dirinya akan membunuh sisi vigilante di dalam diri Jiong Karena Jiong bisa menjadi seorang polis yang hebat Mendengar perkataan itu, Jiong pun kembali bersemangat dan bisa mengempaskan Heon Lalu, Jiong berkata jika saat ini dia tidak peduli dengan semua pendapat orang Bahkan jika dirinya dianggap seorang monster sekalipun Ia akan tetap menghukum orang-orang yang pantas mendapatkan hukumannya Heon yang mendengar perkataan itu pun hanya bisa terdiam dengan tekat kuat yang diperlihatkan oleh Jiong Sin lalu akan berpindah Dimana saat ini Heon sedang menghadap keatasannya si tikus Dimana si tikus kini memberhentikan Heon menjadi ketua tim khusus misi penangkapan vigilante Karena dia sudah menggantinya dengan seseorang Heon yang mengetahui jika ini semua ada hubungannya dengan Sangdu Hanya bisa tersenyum dan menerima semuanya Lalu setelah itu, ia pun mendatangi orang yang akan membunuh Mireo yang saat ini menjadi tawanannya Dirinya langsung menanyakan apakah si tikus ada hubungannya dengan semua ini Si pria yang kini sudah taat dan takut kepada Heon itu pun tak tahu akan hal itu Karena yang ia tahu, ia hanya disuruh oleh Mr. Bang Dan mungkin saja Mr. Bang tahu tentang semuanya Di sisi lain, terlihat kini Jiong sedang dirawat di rumah sakit Karena ternyata saat ia berkelahi dengan Heon Kang Ok ada di sana dan langsung membawanya Kang Ok yang saat itu mendengar suara percakapan mereka pun semakin kagum dengan Jiong Bahkan ia sampai melakukan selfie dengan idolanya tersebut Saat Jiong tersadar dirinya melihat siaran berita yang biasa disiarkan oleh Mireo Kini malah balik membela Sangdu dan juga si tikus Mereka bahkan meminta maaf atas pemberitaan negatif sebelumnya mengenai mereka berdua Karena itu semua merupakan kesalahan Mireo Jiong yang mendengar berita tersebut langsung bergerak dengan menyuruh Kang Ok Untuk memfasilitasi Mireo agar bisa membuat acara beritanya sendiri Yang mana tentu saja hal itu sangat mudah dilakukan oleh Kang Ok Dimana Mireo diberikan semua fasilitas agar dirinya bisa mendapatkan semua informasi Tanpa adanya tekanan dari siapapun Mireo yang menganggap ini semua berlebihan Dan kemudian bertanya pada Kang Ok apa tujuannya melakukan ini semua Kang Ok pun mengatakan jika ia tak akan menyanyiakan apa yang sudah dimulai oleh si vigilante Dan dirinya akan terus membantunya Berita pertama yang Mireo sampaikan pun akhirnya tayang Dimana dirinya akan mengungkapkan semua yang sudah ia selidiki selama ini Mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh Sangdu Dirinya juga memberikan pesan jika nantinya dia tewas Maka sudah bisa dibastikan jika yang membunuhnya adalah orang yang tak mau dirinya diberitakan oleh Mireo Sementara Sangdu dan si tikus yang melihat berita itu pun seketika terkejut Karena mereka tak menyangka jika Mireo akan seberani itu Di sisi lain Heon akhirnya menangkap si botak yang merupakan bawaan Sangdu Dan dengan kekuatan serta kegarangannya membuat kedua pria itu pun akhirnya takluk kepada Heon Dan menuruti perintahnya Sin lalu akan memperlihatkan sosok yang kini mengantikan Heon untuk divisi penangkapan vigilante yang bernama Yong Gil Ternyata dirinya juga sepertinya memiliki kemampuan seperti Heon Namun berbeda dengan Heon yang masih memiliki rasa kasian Dirinya ini terlihat tak memiliki rasa ampun ketika sudah mendapatkan sebuah misi Kembali ke Jiyong yang sudah mendapatkan berkas dokumen penting milik Sangdu Akhirnya dirinya tahu jika Sangdu selalu menyembunyikan uang tersebut di sebuah gereja Dan tanpa berlama-lama Jiyong pun langsung mendatangi gereja tersebut Lalu mencuri sebuah flash disk di sana Namun ternyata aksinya itu diketahui oleh Kang Ok yang saat ini setelah Jiyong mengungkapkan Jika ia membutuhkan bantuannya Kang Ok pun melepaskan topengnya dan menunjukkan identitasnya Setelah itu Jiyong pun memberikan flash disk tadi untuk diserahkan kepada Mirio Mengetahui jika target kali ini adalah Sangdu Kang Ok pun menyuruh Jiyong untuk berhenti Karena Sangdu bukanlah seperti kriminal-kriminal lain yang bisa dengan mudah mereka taklukan Mendengar perkataan itu Jiyong pun malah semakin bersemangat Dan ia juga sudah siap menerima semua konsekuensinya jika dirinya akan tewas sekalipun Kang Ok yang mengetahui keberanian Jiyong tersebut pun semakin terkagum-kagum dengannya Karena dirinya saja belum tentu berani melawan Sangdu sendirian Untuk itu Kang Ok pun berjanji pada Jiyong jika dirinya akan membantu Jiyong apapun yang akan terjadi Kesokan harinya di akademi kepolisian terlihat Yong Gil datang menemui si profesor untuk menggali informasi mengenai vigilante Dan saat itu ternyata Jiyong juga ikut masuk karena ia dipanggil oleh profesor Di sini Yong Gil pun sempat melihat ke arah Jiyong dengan tatapan penuh rasa curiga Namun ia tak melakukan apapun karena Sang Profesor mengatakan jika dirinya lah yang menyuruh Jiyong untuk datang Singkatnya Jiyong kembali mendatangi gereja dan langsung membunuh pendeta yang merupakan bawahan langsung dari Sangdu Tentu saja berita itu menjadi sangat viral karena pendeta itu terkenal dengan kedermawanannya di mata masyarakat Sementara Sangdu sendiri menjadi sangat murga karena ternyata si pendeta merupakan orang kepercayaannya yang mengetahui tempat semua asetnya berada Dia pun lalu menyuruh si tikus agar tak melakukan apapun selama 5 hari ke depan Karena dalam waktu itu Sangdu akan membereskan semua kegaduan ini dengan tangannya sendiri Di sisi lain Kang Ok menemui Mireo untuk memberikan flash disk dan memberitahu alasan si vigilante membunuh si pendeta Di sini Mireo yang curiga kepada Kang Ok karena dirinya selalu mengetahui semua informasi mengenai vigilante Lalu menganggap jika Kang Ok sudah tahu identitas asli si vigilante Namun kini Mireo tidak tertarik dengan identitas asli vigilante Karena saat ini ia akan memberitakan si pendeta yang merupakan orang kepercayaan Sangdu Lalu dengan semua informasi yang ada di flash disk pemberian Jiyong Mireo pun dengan berani memberitakan alasan mengapa si vigilante membunuh si pendeta Namun belum sempat Mireo memberikan semua informasi itu Tiba-tiba saja dirinya didatangi oleh seseorang yang menyuruhnya untuk mengetikan siarannya Ternyata orang itu tak lain adalah Heon Yang memperingatkan Mireo agar ia berhenti memberitakan Sangdu Karena jika ia terus melakukannya maka nyawanya akan terancam Akan tetapi Mireo yang memang sudah tahu semua konsekuensinya terlihat tertawa dengan peringatan yang diberikan oleh Heon itu Heon yang mendengar jawaban itu pun seketika langsung pergi Namun ketika ia baru saja masuk ke mobil Tiba-tiba ia langsung diserang oleh seseorang dari belakang Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua hingga akhirnya membuat Heon terluka Nah orang yang menyerang Heon tersebut tak lain adalah Mr. Bang Yang kini ia diberikan misi untuk membunuh Heon Lalu bersama bawahannya ia pun berhasil membuat Heon terpocok dengan semua luka tusukan di tubuhnya Walaupun luka yang begitu banyak itu didapat oleh Heon Namun dia masih bisa melawan bahkan membuat Mr. Bang dan bawahannya kewalahan Namun karena sudah terlalu banyak kehilangan darah Akhirnya Heon pun tumbang Dan ketika Mr. Bang akan membunuh Heon Tiba-tiba saja Jiyong datang menyelamatkannya Seketika Mr. Bang yang mengetahui kehadiran si Vigilante pun langsung berpamitan Karena dirinya sudah merasa lelah setelah bertarung dengan Heon Setelah kejadian itu Heon pun dirawat di rumah sakit Yang membuat media memberitakan jika Heon bisa selamat dari serangan karena ditolong oleh sang Vigilante Nah Kang Ok yang mendengar berita itu pun merasa heran kepada Jiyong mengapa ia menolong Heon Kang Ok pun lalu menanyakan hal itu pada Jiyong dan Jiyong menjawab Jika ia sengaja melakukannya dengan tujuan agar Heon menjadi Vigilante dan berpihak pada mereka Dengan begitu mereka pun akan diuntungkan karena notabene-nya Heon sangatlah kuat Tentu saja Kang Ok pun senang mendengarnya dan ia sudah menyadari jika Jiyong memanglah cerdas Di sisi lain Mirio mencoba untuk mendatangi Heon Namun ia tidak bisa masuk karena pengawalan polisi sangat ketat Lalu tak berselang lama datanglah si tikus atau Jiyong yang saat itu ingin menjenguk Heon Setelah itu Jiyong pun terlihat menemui seseorang yang terlihat disini dia sangat menghormatinya Di sini Jiyong pun mengungkapkan jika dirinya berjanji tak akan lagi mengecewakannya Di sisi lain Sangdu terlihat gusar dan langsung memarahi Mr. Bang karena ia tak membunuh Heon Namun disini Mr. Bang malah justru balik mengancam Sangdu jika dia tak usah lagi mengusik kehidupannya jika tak ingin nyawanya menghilang Mendengar ancaman itu tentu saja Sangdu menjadi ketakutan karena sekarang bawahan terhebatnya sudah tak mau lagi menuruti perintahnya Di sisi lain terlihat bawahan Sangdu sedang memindahkan semua aset milik Sangdu ke mata uang digital Lalu tak berselang lama datanglah Jiyong yang langsung mengagalkan rencana itu dan mengambil semua aset milik Sangdu Bukan hanya itu saja Jiyong bahkan membakar tempat itu agar membuat Sangdu sadar jika dirinya benar-benar sedang mengincarnya Setelah itu Jiyong mencairkan sedikit uang digital Sangdu dan memberikannya ke panti asuhan tempat dahulu Jiyong tinggal Dimana semua yang Jiyong lakukan itu langsung diberitakan oleh Mireo Bukan hanya itu saja Mireo juga memberitakan jika tujuan Sang Fijilante mengambil semua uang milik Sangdu Agar semua orang yang terlibat di dalamnya terkena dampak termasuk Jiyong si Tikius Namun ternyata saat itu Jiyong yang melihat berita itu seolah merasa biasa saja Karena dirinya sudah mempunyai backingan agar tak tersandung kasus ini Nah Sangdu yang kini sudah mulai terpojok dengan semua pemberitaan itu Akhirnya mendatangi Jiyong dan mengancamakan mebeberkan semua kebusukan Jiyong Serta mengungkap orang yang memerintah Jiyong Jiyong yang melihat Sangdu sudah di ujung tanduk pun lalu menyuruhnya agar segera membunuh Fijilante dan juga Mireo Agar jika dirinya nanti terkena hukuman maka hukuman itu tidak akan berat Mengetahui jika Jiyong sudah tak mahu membantunya lagi membuat Sangdu pun marah besar Lalu ia pun langsung memerintahkan bahwa hanya menculik Mireo Karena dengan begitu ia bisa memancing Sang Fijilante keluar dan saat itulah dia akan membunuh keduanya Di sisi lain terlihat Yung Gil mulai disibukan dengan pencarian Fijilantenya Kali ini ia mendatangi tempat yang dibakar oleh Jiyong Di sana ia pun mengetahui jika saat ini yang bisa membantunya mengungkap Sang Fijilante hanyalah Mireo Karena ia berangkapan Mireo terus berhubungan dengan Sang Fijilante Sementara itu Mr. Bang yang berada di sebuah mobil van terlihat sedang berdoa Dan memohon ampunan atas semua perbuatan yang telah ia lakukan Dan setelah itu ternyata ia mendatangi panti asuhan tempat dahulu Jiyong tinggal untuk membunuh si ibu panti asuhan Kesokan harinya Jiyong pun melihat berita itu yang membuatnya merasa bersalah Karena akibat perbuatannya itu si ibu panti malah menjadi korban Hal itu membuat Sun Wo yang kembali melihat keanehan di diri Jiyong kembali mencurigainya Dan ketika malam tiba saat Jiyong diam-diam keluar asrama untuk menghubungi Kang Ok Sun Wo memperhatikannya dari dalam Jiyong mengatakan pada Kang Ok jika saat ini Mireo pasti akan menjadi incaran selanjutnya Dan menyuruh Kang Ok untuk terus melindunginya Setelah itu Kang Ok pun terus mengawasi CCTV tempat dimana Mireo berada Hingga tak berselang lama apa yang Jiyong takutkan pun terjadi Karena terlihat segerombolan orang mendatangi tempat tersebut Sedangkan Mireo yang menyadari kehadiran para bawahan Sang Du Langsung bergerak cepat untuk menyiarkan langsung kejadian itu Dengan menaruh beberapa kamera tersembunyi di sana Dan apa yang telah dilakukan Mireo itu Langsung mendapatkan respon dari masyarakat Yang membuat citra Sang Du menjadi semakin buruk Di sisi lain Jiyong Gil yang juga melihat siaran tersebut Langsung bergerak cepat menuju TKP untuk menyelamatkan Mireo Sementara itu Mireo yang sedari tadi sudah bisa menyiarkan penyerangan itu Akhirnya ketahuan setelah salah satu bawahan Sang Du sadar Jika mereka sedang disiarkan secara live Dan saat Mireo tertangkap Tiba-tiba saja Kang Ok datang dan langsung melumpuhkan semua bawahan Sang Du itu Tak berselang lama Jiyong Gil akhirnya sampai di TKP Namun saat ia sampai di dalam Ia hanya mendapati Mireo saja Jiyong Gil yang semakin yakin jika Mireo berhubungan dengan Vigilante Kemudian menanyakan siapa sosok Vigilante itu Dan mengapa Mireo bisa selamat dari serangan tadi Mendengar pertanyaan itu Mireo pun hanya diam dan tak menjawabnya Setelah itu Mireo pun pulang dan kembali mengingat apa yang dikatakan Kang Ok tadi Dimana dirinya dan Vigilante akan segera membuat Sang Du mendapatkan hukumannya Hal itu pun membuat Mireo tertawa terbahak-bahak Lalu tak berselang lama Tiba-tiba saja lampu di rumah Mireo mati Yang membuat Mireo pun curiga jika ada seseorang yang datang Namun Sin langsung berganti kepada Yung Gil yang mendatangi Jiyong Yang saat itu sedang mengikuti pelajaran Ternyata Yung Gil sudah mencurigai Jiyong jika dirinya adalah seorang Vigilante Apalagi transaksi Sang Vigilante saat mencairkan mata uang digital milik Sang Du terlacak berada di Akademi Kepolisian Akan tetapi Jiyong tak mengakui jika dirinya adalah Vigilante karena Yung Gil tak mempunyai bukti yang kuat Terlebih lagi saat itu Sang Profesor juga membela Jiyong dan memberikan kesaksiannya Dan sekali lagi Jiyong pun selamat dari tuduhan yang membuat identitasnya masih aman Setelah itu Jiyong menemui Kang Ouk dan memberi tahu mengapa dirinya sengaja mencairkan uang digital itu di Akademi Kepolisian Hal itu ia lakukan agar Yung Gil mencurigai Jiyong karena Jiyong sengaja menaruh ponsel yang ia gunakan untuk mencarikan uang di ruangan Jiyong Dan saat sudah mengetahui lokasi ponsel itu Akhirnya Yung Gil pun menggeledah ruangan Jiyong yang seketika membuat Jiyong marah-marah karena ada yang berani menggeledah ruangannya Namun Jiyong langsung tak berkutik setelah Yung Gil menemukan ponsel itu di sana Dan kini ia tidak bisa mengelak keterlibatannya dengan Sang Du Setelah Jiyong mulai terancam dirinya pun langsung menghubungi seseorang agar melakukan sesuatu Dimana saat Yung Gil akan melaporkan kejadian ini keatasannya Mobilnya tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk yang langsung membuatnya tewas Sementara itu Hyeyeon yang kini sudah sadar merasa terkejut dengan berita kematian rekannya Begitu juga dengan Jiyong yang merasa bersalah karena dirinya lah yang menyebabkan Yung Gil menjadi terlibat dengan masalah ini Setelah itu Jiyong pun ditetangi Hyeyeon yang memperingatkannya agar menghentikan aksinya Karena itu bisa mengancam banyak nyawa orang Akan tetapi Jiyong tak akan berhenti sebelum ia bisa menghukum orang yang terlibat dengan kasus ini Kesokan harinya Kang Ok mendapatkan informasi bahwa sudah tiga hari ini Mireo tidak terlihat yang membuat Kang Ok pun langsung mendatangi rumah Mireo Setelah sampai Kang Ok pun menyadari jika saat ini Mireo pasti diculik Dan benar saja Mireo terlihat sedang diintrogasi oleh Mr. Bang yang menanyai mengenai siapa sosok vigilante Akan tetapi Mireo tak sedikit pun buka suara walaupun dirinya disiksa dengan begitu kejam oleh Mr. Bang Sementara Kang Ok melaporkan kepada Jiyong jika kemungkinan Mireo diculik oleh Sang Du Jiyong yang sudah menduga akan hal itu lalu mengajak Kang Ok untuk bersiap karena dirinya sudah mempunyai rencana untuk memancing Sang Du dan antek-anteknya Setelah itu Jiyong pun mendatangi markas Sang Du untuk bisa menghubungi Sang Du Dan saat sudah bisa menyusup masuk Jiyong langsung memerintahkan anak buah Sang Du agar mengatakan pada Sang Du Jika ia ingin uangnya kembali maka Sang Du harus membawa Mireo ke sebuah stadion bola untuk melakukan pertukaran disana Sang Du yang mengetahui jika Mireo diculik pun langsung marah dan menghukum salah satu bawahannya karena dia tidak becus membunuh Mireo Dan disini Sang Du pun akhirnya menyadari jika orang yang telah menculik Mireo tak lain adalah Mr. Bang Untuk itu ia pun segera menghubunginya dan meminta Mireo dengan imbalan lima kali lipat Namun ternyata Mr. Bang menolak tawaran itu hingga ketika Sang Du mengatakan jika Mr. Bang membawa Mireo ke sebuah stadion sepak bola Maka dia akan bertemu dengan Sang Vigilante Hal itu pun langsung membuat Mr. Bang tertarik karena memang tujuannya saat ini adalah membunuh Vigilante Mengetahui jika Mr. Bang pasti akan membawa Mireo ke sana Sang Du pun mempunyai rencana lain untuk menyelesaikan semua masalah ini Di sisi lain Heon terlihat mengunjungi rumah duka Yungkil Disini ia terlihat merasa kehilangan dan perencana akan melakukan sesuatu Dimana setelah itu ia pun mendatangi dua tawanannya untuk mengajak mereka melakukan sesuatu jika mereka ingin bebas Singkatnya hari dimana pertukaran antara Mireo dan uang milik Sang Du pun tiba Kala itu Mr. Bang mengatakan pada Mireo jika dia akan membawa Mireo ke sebuah stadion untuk melakukan sebuah pertukaran dengan Sang Vigilante Yang membuat Mireo pun langsung tertawa Sementara itu Sang Du terlihat sudah sampai di sekitar stadion dengan membawa semua bawahannya Nah untuk memperlancar rencananya mengambil kembali uangnya Sang Du pun memerintahkan bawahannya untuk mengambil ahli semua CCTV stadion Agar ia bisa mengetahui gerak-gerik Vigilante Hingga saat malam tiba Salah satu bawahan Sang Du akhirnya melihat orang yang berpakaian seperti Vigilante Yang membuat Sang Du langsung menyuruhnya menangkap orang tersebut Namun ternyata yang memakai pakaian ala Vigilante tak hanya satu orang Karena ternyata Jiyong sudah tahu jika di stadion itu sedang dilakukan acara musik Yang mewajibkan semua penonton memakai pakaian serba hitam dan penutup kepala Hal itulah yang membuat Jiyong dan Kang Ok kini bisa masuk ke dalam stadion tanpa disadari oleh Sang Du dan para bawahannya Hal itu tentu saja membuat Sang Du merasa kebingungan dan harus mencari tahu sendiri di mana Sang Vigilante berada Sementara itu Mr. Bang yang juga sudah tiba menyuruh anak buahnya membawa Mireo masuk terlebih dahulu Sementara dininya akan mengawasi mereka dari atas tribun Sementara Jiyong dan Kang Ok yang sudah bersiap disana langsung membagi tugas untuk memisahkan Sang Du dan bawahannya serta Mireo Jiyong yang saat itu masuk ke kerumunan melihat Mireo disana dan langsung membawanya pergi Sementara Kang Ok memancing Sang Du dan para bawahannya agar mengejar dirinya Setelah rencana memisahkan mereka berhasil Jiyong langsung memberikan handphone kepada Mireo agar dirinya bisa live report dengan apa yang terjadi saat ini Nah karena siaran langsung itulah membuat Hyeon yang saat itu melihat Jiyong yang sedang dikroyok oleh Mr. Bang dan bawahannya langsung bertindak dan bergegas menuju ke TKP Tak berselang lama Kang Ok pun datang membawa Sang Du dan para bawahannya ke tempat itu yang membawa Sang Du memerintahkan semua bawahannya untuk membunuh semua orang termasuk Mr. Bang dan bawahannya Akhirnya mereka semua pun bersatu terlebih dahulu untuk mengalahkan bawahan Sang Du yang sangat banyak itu Di sisi lain Jo Hyuk yang sedang menemui atasannya mendapatkan informasi jika Mireo masih hidup dan sedang melakukan live report Hal itu tentu saja membuat atasan Jo Hyuk marah besar dan segera menyuruh Jo Hyuk agar segera menyelesaikan masalah ini secara langsung Kembali ke TKP mengetahui jika Mireo melakukan siaran langsung membuat Sang Du pun menyuruh agar beberapa bawahannya membunuh Mireo terlebih dahulu Hal itu membuat Jiyong dan Kang Ok pun mati-matian harus melindungi Mireo terlebih lagi jumlah pasukan Sang Du sangatlah banyak Saat keadaan mulai terdesak datanglah Heon dan dua tawanannya yang menyuruh Sang Du untuk menghentikan semua ini Akan tetapi Sang Du yang sudah tak peduli lagi menyuruh anak buahnya untuk membunuh Heon juga Akhirnya pertarungan pun kembali berlanjut sementara Sang Du yang saat itu mendatangi Jiyong berusaha akan membunuhnya menggunakan pisau besar Untungnya Son Woo yang saat itu ada di sana berhasil menggagalkan Sang Du Namun naasnya ia malah tertusuk oleh Sang Du yang membuat Jiyong pun marah besar Setelah itu Jiyong pun meminta agar Mireo membawa Son Woo ke rumah sakit Sementara dirinya akan mengejar Sang Du yang kabur setelah mengetahui banyak polisi yang berdatangan Dan aksi kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi Di tengah kejar-kejaran itu Kang Ok pun mengorbankan dirinya untuk menyuruh Jiyong mengejar Sang Du dan Mister Bang Sementara dirinya akan menahan bawahan Sang Du di sana Setelah itu mereka bertiga pun sampai di sebuah tempat penampungan air Dimana saat itu Heon juga datang dan menyuruh mereka untuk menyerah Akan tetapi Mister Bang menolak yang membuat Heon pun langsung mengajarnya Begitu juga dengan Jiyong yang tanpa ampun langsung mengajar habis-habisan Sang Du Akan tetapi tiba-tiba saja pintu penampungan air itu tertutup Yang mana ternyata itu adalah perbuatan Jiyong Sang Du yang merasa mendapatkan bantuan lalu meminta kepada Jiyong untuk menolongnya Namun yang terjadi justru Jiyong langsung menembak mati Sang Du Setelah itu Jiyong pun mencoba membunuh Jiyong, Heon dan juga Mister Bang Namun karena mereka bersembunyi akhirnya Jiyong pun mengeluarkan air yang membuat mereka bertiga tenggelam Di dalam air Heon menyuruh agar Jiyong naik setelah abah-abahnya Dan ketika Jiyong lengah Jiyong pun langsung berhasil melumpuhkannya lalu mengajarnya habis-habisan Namun ketika itu Heon menghentikannya dan memperingatkan Jiyong agar dia tidak membunuhnya Akan tetapi tiba-tiba saja Mister Bang kembali lagi dan menyerang Heon yang membuat Jiyong lolos Dan kembali mengambil pistolnya lalu menembak Jiyong dan juga Heon Namun Heon yang merasa baik-baik saja langsung mendatangi Jiyong dan langsung membunuhnya Sementara Jiyong yang melihat Mister Bang akan membunuh Heon Dengan sisa tenaganya ia pun mengembalikan keadaan dan akhirnya berhasil membunuh Mister Bang Sehingga cerita setelah kejadian itu Mirio pun diintrogasi oleh kepolisian Dimana ia mengatakan jika identitas asli sang vigilante adalah Son Woo Teman Jiyong yang sudah meninggal akibat luka parahnya Dan kesaksian Mirio itu pun dilihat oleh atasan Jiyong yang terlihat masih ingin melenyapkan Mirio Di sisi lain Kang Ouk yang ternyata selamat akhirnya tersadar dan langsung mencari keberadaan Jiyong Bahwahannya pun lalu mengatakan jika Jiyong selamat dan saat ini masih dirawat di rumah sakit Sementara itu Jiyong yang sudah siuman terlihat mendatangi makam Son Woo yang disana juga terlihat Mirio dan juga Heon Setelah itu Jiyong dibuat terkejut karena ternyata atasan Jiyong malah menaikkan pakatnya setelah meninggal dan memberikan pangkat kehormatan Yang membuat Jiyong masih yakin jika hukuman di negara ini masih belum adil Film pun akan diakhiri dengan Jiyong yang dilantik menjadi anggota kepolisian Namun dengan tatapan tajamnya nampak Jiyong masih akan melakukan aksi vigilantinya Film pun akan diakhiri dengan Jiyong yang sudah siap